Hari ke-57, hari ini David kembali ke rumah sakit untuk kontrol, sekaligus bertemu dengan perawat. Katanya David kangen sekali dengan perawat, hampir setiap pagi video kolan. Hari ini 17 April 2023, David mengawali hari pertamanya di rumah dengan berjemur di teriknya mentari pagi. Anak ganteng kita ini duduk di kursi rodanya sambil mengangkat kedua tangan ke atas langit, seakan memohon kuasa Tuhan memberikan rahmat lewat mentari pagi. Setelah berjemur di matahari pagi, hari ini adalah jadwal anak ajaib kita untuk melakukan kontrol kembali ke rumah sakit. Hal ini membuat David sangat senang karena akan bertemu lagi dengan perawat-perawat yang selama ini hampir dua bulan merawatnya saat koma dan saat melakukan terapi. David bahkan setiap pagi melakukan video kolan dengan perawat di rumah sakit mayapada yang senantiasa setia untuk merawat David. Hal ini disampaikan oleh ayah David, Jonathan Latumahina, di akun Instagram pribadinya. Dengan foto David yang sedang duduk di bangku ruang tunggu, memakai baju warna kesukaannya yaitu hitam, celana pendek coklat, memakai sendal jepit, dan menggunakan masker. David terlihat lebih segar, matanya tak kosong lagi. Menunggu jadwal kontrol di mayapada hospital yang perawatnya selalu dikangenin David. Pagi-pagi udah video kolan dengan tim ICU yang dua bulan kemarin nemenin David. Terima kasih. Terima kasih untuk prudensial dan info LPSK yang selalu support David. Tulis tulitan Jonathan. Fit, mama-mama online kamu juga pengen dikangenin seperti perawat. Lekas pulih kamu, Fit. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David.